Mirsa Kepala Staff Kepresidenan Senin kemarin menyebut KPK bisa menghambat investasi berkaitan dengan mekanisme penghentian perkara apabila tersangka tidak terbukti melakukan korupsi. Pernyataan KPK dibantah jubir KPK, pemberantasan korupsi justru memberikan kepastian hukum bagi pelaku investasi. Revisi Undang-Undang KPK akan memberi kepastian hukum bagi investor untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Hal ini disampaikan Kepala Staff Kepresidenan Bulldoko menanggapi pernyataan sebelumnya yang menyebut KPK menghambat investasi. Dalam Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002, KPK tak memiliki kewenangan menerbitkan SP3. Menurut Bulldoko, penetapan status tersangka akan menjadi momok bagi investor untuk menanamkan modalnya. Jangan melihat bahwa KPK itu dewa, enggak adalah dewa. Saya jamin, enggak ada yang dewa. Enggak ada manusia dewa di sini. Siapa sih yang menjadi dewa? Kan enggak. Jadi kita memang perlu ada pemahaman semuanya bahwa adalah yang perlu kita perbaiki. Enggak ada upaya pemerintah untuk melemahkan KPK. Enggak, enggak. Tama sekali enggak. Sebelumnya, hambatan investasi yang dimaksud Bulldoko berkaitan dengan mekanisme pengertian perkara apabila tersangka tidak terbukti melakukan korupsi. Pak Bulldoko sendiri tidak menjelaskan argumentasinya kenapa dianggap KPK menghambat atau mempengaruhi investasi tersebut. Karena justru dalam banyak kajian kalau kita lihat, salah satu faktor yang mempengaruhi investasi itu adalah kepastian hukum. Dan dalam kepastian hukum itu kita bicara tentang pemberantasan korupsi. Bulldoko mencetokkan perkara kasus korupsi matan dirut PN22, RJ Lino, yang sejak tahun 2015 ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Jemliputan E-News melaporkan.